Halo teman-teman kembali lagi di Brazilian Jiu Jitsu Hari ini kita akan membahas teknik terakhir yaitu teknik submission atau kuncian Dan pada hari ini kita akan membahas teknik submission di posisi open guard Yang pertama ada teknik submission speeder guard to strike ankle lock Jadi yang melakukan speeder guard disini adalah yang di posisi bottom Yaitu yang mengenakan jiputih Dan yang melakukan strike ankle lock atau kuncian ankle kaki disini Yang di posisi bottom juga ya teman-teman Lalu selanjutnya ada teknik submission triangle Yang bisa dilakukan di posisi open guard Kuncian triangle itu yaitu kuncian leher dengan menggunakan kaki seperti di video ini ya teman-teman Jadi kuncian ini sudah tidak asing lagi bagi kita yang sudah mengerti tentang MMA ya teman-teman Lalu selanjutnya ada teknik submission ambar atau kuncian lengan ya teman-teman Dari posisi open guard Jadi teknik ambar ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya yang tahu tentang MMA Lalu selanjutnya ada teknik submission on top strike ankle lock atau kuncian ankle kaki ya Sama seperti yang pertama Cuma bedanya disini dilakukan dari posisi top atau dari atas Jadi yang di atas lah yang melakukan kuncian ankle kaki disini ya teman-teman Lalu selanjutnya ada teknik submission inverse ambar atau kuncian lengan dengan tekanan lutut ya Dengan tekanan lutut dan dilakukan dari posisi bottom di posisi open guard Lalu selanjutnya ada teknik submission omoplata Ya ini kuncian omoplata dilakukan dengan cara mengaitkan kaki kita ke bagian bahu belakang lawan ini Jadi ini namanya kuncian omoplata ya teman-teman Selanjutnya ada kuncian jump over ambar Atau kuncian lengan ya teman-teman dengan cara melompat Jadi kuncian ini bisa dilakukan di posisi open guard Yaitu di posisi top atau di posisi atas Selanjutnya ada teknik jump over triangle Yaitu submission yang dilakukan dengan teknik triangle Ditambah dengan lompatan dari posisi top atau posisi di atas Selanjutnya ada teknik submission gogo plata Hampir mirip seperti omoplata Cuma bedanya disini dikaitkan di bagian lengan dan leher lawan ya teman-teman Selanjutnya ada teknik submission speeder guard to kenibar Yaitu teknik kuncian lutut atau bisa disebut kenibar Dari posisi speeder guard Yang dilakukan di posisi bottom ya teman-teman Yang di bawah ini Dia melakukan speeder guard lalu melakukan kuncian kenibar Lalu di posisi open guard juga bisa melakukan teknik kuncian to hold from below Seperti di video ini ya teman-teman Yaitu kuncian kaki yang dilakukan dari posisi bottom atau di bawah Selanjutnya ada teknik on top to hold Yaitu teknik kuncian kaki yang dilakukan dari posisi top atau dari posisi atas Kembalikan dari yang tadi ya teman-teman Selanjutnya ada teknik on top kenibar Yaitu teknik kuncian lutut yang dilakukan dari posisi top atau posisi atas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.